Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yoga for Art. Kali ini kita akan membahas tentang interior render di Lumion 2024. Selamat menyaksikan. Sebelumnya disini sudah saya siapkan untuk cache file. Link tersedia di deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami sebagai dukungan. Jadi disini kita beri nama Bedroom 2 ya. Bedroom 2. Kemudian langsung saja kita create new pada Lumion. Lalu bisa kita pilih yang Plain Environment. Kemudian kita klik disini untuk Import Model. Lalu kita pilih Bedroom 2. Dan disini pengaturannya tinggal kita klik OK saja. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita klik kiri. Lalu kita masuk ke dalam seperti ini. Kemudian kita bisa klik disini foto. Yaitu Foto Mode. Dan langkah selanjutnya cukup simpel. Kita pilih di Custom Style. Lalu bisa kita pilih RT Die atau RT Overcast. Nah ini yang RT Overcast. Seperti ini. Kemudian kita bisa juga pilih yang RT Die. Jadi terserah kita mau memilih yang mana. Kemudian kita klik di Real Sky. Untuk Intensitasnya. Disini bisa kita ubah Cloudy-nya. Kita pilih yang. Kalau di 9. Seperti ini cukup. Kemudian kita masuk lagi ke Build Mode. Yaitu kita untuk mengatur material. Nah disini material kita pilih. Kita klik 2. Refleksinya kita. Jadikan Full seperti ini. Kemudian yang lainnya kita. Buat Pendar. Kita berikan Emissive. Lalu lantainya. Kita berikan Glossy juga. Termasuk di bagian lainnya. Yaitu di bagian pintu. Lalu bagian. Pusen. Juga lemari. Seperti ini. top. Lalu aprendin. Embark. dan membuat. I will teor . fk. Untuk. I will create. kita copy efek dan kita paste kan jadi seluruhnya hampir kita kasih glossy ya di bagian ini termasuk pada daun kemudian kita tambahkan juga disini kita tambahkan lightnya kita pilih misalnya lampu 04 ini belum kita lihat seberapa pendarnya untuk sementara kita tambahkan saja di seluruh penjuru kemudian kita balik lagi ke foto mode seperti ini hasilnya jadi bisa kita lihat ini masih terlalu glossy untuk di bagian kursinya kemudian terlalu masih terlalu biru disini kita bisa flip contohnya saya bisa lihat nah ini sedikit mereduksi ya tetapi disini kita lihat pendarnya dia tidak ada jadi di refleksi sini masih kacau ya jadi belum ada refleksinya kita masuk lagi ke build model jadi kita pastikan disini harusnya benar jadi teksturnya kita hilangkan refleksinya kita hilangkan juga metalnessnya kita jadikan 200 kemudian yang terlalu glossy kita perbaiki lalu kita kembali ke foto mode kita lihat dan ini sudah jauh lebih baik refleksi juga sudah terbentuk dengan sempurna hanya permasalahan yang ada disini dia terlalu biru ya jika kita lihat keluar sangat biru jadi kita klik disini nah ini kita edit juga kemudian nanti kita tambahkan juga disini kita berikan untuk vegetasinya ya seperti itu cukup rasanya kita lihat ini sudah cukup baik lalu kita pergi ke ray tracing pengaturan ray tracingnya disini kita pilih misalnya di height kita pilih nah ini height jadi bonusnya 7 cukup sampelnya ini di 256 jika kita ingin menambahkannya bisa ke 512 lalu kita masuk lagi ke color correction disini kita bisa melihat perubahannya sedikit demi sedikit terima kasih 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 selamat menikmati efek sikmip sedikit saja jadi kisaran kita tambahkan di sekitar 8 seperti ini kemudian untuk di sharpness nya saya tidak senang terlalu vulgar kita kasih saja di sekitar 15 atau 18 persen seperti ini dan tinggal kita renderkan jadi langsung kita klik render foto kemudian kita pilih print yaitu di 3800 atau 4K kemudian kita berikan nama final misalnya dan kita renderkan oke dan disini dia perhitungannya sekitar 2 menitan dan cukup menarik ya bahwa di lumion ini sekarang sudah bisa serealistis ini mendekati virae menurut saya pribadi song red dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa oke kita bisa lihat hasilnya boom dan saya rasa sudah sangat realistik ya dan tidak ada noise sama sekali disini tinggal kita adjust ya misal ini lampu bisa kita hidupkan kemudian dinding bisa kita jadikan glossiness kemudian untuk yang lain bisa kita jadikan metal ya dan lainnya saya rasa cukup oke kita balik ke pengaturan buil jadi di buil ini kita klik material lagi seperti ini kita berikan misalnya opacity opacity warnanya keputihan saja kemudian di bagian ini kita jadikan refleksi ya kemudian di bagian visi ini kita klik jadi ini bisa kita jadikan emisif contohnya kita berikan warna seperti ini lalu untuk metal kita klik kita copy kita pastikan kemudian kemudian untuk yang lain kita berikan refleksi juga dan untuk spraynya kita berikan sedikit refleksi lalu pada bagian ini kita jadikan lebih hitam sedikit kemudian bisa kita kopikan materialnya lalu bagian ini kita jadikan pendara emisif dan kita tambahkan lighting contohnya 03 disini kita tambahkan untuk kelvinnya kita pilih yang 2800 kelvin kita pilih medium seperti ini kemudian kita lihat disini bisa kita lihat ini sudah menjadi glossy tapi disini dia pendar terlalu terang jadi kita bisa turunkan intensitasnya ranknya dia kita coba di 1500 kita lihat lagi nah ini lebih soft tapi kita bisa coba jajal ke 1000 saja ya sekitar 1000 dan sepertinya bisa kita final nah bagi yang tidak mau terlalu glossy kita bisa edit glossy disini nah jika memang terasa pendarnya masih sangat kuat kita turunkan lagi mungkin kita jadikan lebih smooth disini kita taruh di 451 pendarnya dan kita lihat seperti ini jadinya dan saya cukup senang ya disini tinggal kita bisa edit sedikit lagi di color correction kembali ke sini shadow nya kita normalkan midtone nya juga kita kurangi lagi highlight nya kita naikkan dan kita paskan ya tidak terlalu naik seperti tadi nah untuk kontrasnya bisa kita tambahkan lebih kemudian kemudian untuk tin nya ini kita berikan nilai di kurang lebih di 108% gamanya gamanya kita berikan di 1 oke seperti ini dan kita render berikan kita berikan nama final 2 mungkin ya lalu kita save dan terima kasih bagi yang sudah menonton jangan lupa like share dan subscribe untuk mendukung channel kami dan disini saya ajak juga yang ingin bergabung di patreon silahkan bergabung di patreon untuk mendapatkan semua benefit nya termasuk tin lumion 2024 ini bisa di download secara gratis oke selesai sudah kita bisa lihat cek hasilnya dan inilah hasilnya sangat memukau ya dan sangat detail padahal ini baru 256 untuk sampelnya jadi jika kita maksimalkan di 2000 dan demikian untuk tutorial kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh